Intro Hai ketemu lagi dengan saya pada channel Rude Animasi Dalam video kali ini saya akan membuat kreasi unik bonsai pisang Sebenarnya kalau dibilang bonsai Itu kebanyakan orang Membuat dengan batang keras dan umur panjang Jadi seperti pisang ini umurnya tidak panjang Karena bonsai semakin tua semakin bagus Jadi jika umurnya panjang bonsai akan semakin bagus Pisang tidak berumur panjang Tapi awalnya ini biasanya teman-teman saya Memiliki pisang ini ditumbuh anakan Lalu dipisah anakannya dijual Dulu saya beli masih satu batang Dan ada anakan masih kecil Masih sebesar ini Dan Saya biarkan terus tidak dipisahkan Dan gini semakin banyak Ini total sekarang sudah ada 6 4 anakan Ini ada anakan 2 1, 2 Dan di depan ada 2 Ini juga batang yang sudah besar juga sudah ada 2 Jadi total ada 6 batang pisang Jadi hanya sekedar bergaya bonsai dengan menggunakan pot ceper Ataupun membuat Mungkin konsepnya seperti grouping Tapi saya menyebutnya Bonsai kebun pisang Jadi bergaya kebun pisang Pisang tumbuh liar banyak Ini memang jenis pisang kerdil Atau biasa disebut pisang brazil Jadi mungkin tingginya hanya sekitar 1 meter Saya sendiri belum pernah lihat buah dari pohon pisang ini Banyak yang menjual bibit Atau Yang sudah besar Pisang brazil Pisang kerdil Di online juga banyak Namun Foto ada yang berbuah Tapi saya tidak Pernah melihat langsung yang berbuah Jadi saya juga masih menunggu Ini dulu saya hanya beli Karena dari teman Itu 150an Sudah ada anakan Dan Ini sudah 1 tahun Saya rawat 1 tahun saja Sudah Muncul 4 anakan Jadi jika medianya subur Dan diberikan pupuk Mungkin akan Cepat berkembang Karena sebelumnya masih di pot kecil Jadi pot-pot biasa seperti tabu lampot Mungkin agak lambat pertumbuhannya Karena setelah saya ganti pot lebar seperti ini Walaupun media sedikit Ada ruang untuk anakan tumbuh di depan dan belakang Jadi Untuk bonsai Ini mungkin tidak disebut Dengan bonsai Pohon yang tidak bisa dibonsai Namun bagi saya sendiri Hanya untuk hiasan rumah Ini hanya kreasi Bergaya bonsai Dan ya itu kembali lagi Karena pohonnya tidak berumur panjang Jadi Tidak bisa dibikin bonsai Namun Hanya untuk Hiasan itu Bebas-bebas saja Sebenarnya Saya sendiri Selalu masih mencari tahu Sampai sekarang Kalau Bonsai itu tidak ada Pohon yang harus dibonsai itu Tidak ada yang tertulis Namun mungkin dari perkembangan zaman Yang bertahan Hanya pohon-pohon yang berbatang keras Dan berumur panjang Karena berumur panjang Semakin lama Semakin bagus Contoh seperti pisang ini Mungkin kalau Biasanya Saya sendiri Pernah mendengarnya Jika sudah berbuah Pisang itu akan mati Dan biasanya Mati akan tumbuh Anakan baru Jadi Terus berkembang Anakan baru Anakan baru Jadi Mungkin sudah besar Nanti akan Rusak lagi Karena pohonnya sudah mati Jadi hanya sekedar Membesarkan Ini juga daun-daun Ada yang harus dipangkas Agar terlihat Tidak berantakan Dan saya membersihkan juga Sisa bekas-bekas daun Yang tua Biasanya pisang itu ada Lepahnya yang Menua Atau Kering hitam Itu saya bersihkan Biar terlihat lebih Bagus Nah ini Sebelumnya Saya tidak berpikir Untuk membuat Grubbing Atau membuat Gebun bonsai Seperti ini Namun karena Semakin banyak Jadi saya tindakan Ke pocaper Ternyata semakin Banyak anakan Dan mencari Info juga Saya ubek-ubek Google Dan ternyata Di Google Saya menemukan Pernah ada Yang posting Atau Artikel Yang menjelaskan Kreasi Bonsai Unik Dari Pohon pisang Dan Disini Dijelaskan Juga ini Pisang Yang biasa Dimakan Jadi agak tinggi Pohonnya Dan Nanti saya Akan jantungkan Link Untuk melihat Artikel Yang menjelaskan Bonsai pisang Foto ini Itu pencarian Bonsai pisang Saya menemukan Artikel Seperti itu Dan Saya mencari Dengan Pencarian Banana Bonsai Dan Saya juga Menemukan Banyak Foto Ada Beberapa Foto Yang Seperti ini Dan Ini Salah satu Yang saya Ambil Contoh Fotonya Ada Tiga Atau Empat Yang Dengan Port Sama Seperti Ini Saya Menemukan Di Artikel Tersebut Dan Akan Saya Tulis Juga Link Pada Deskripsi Di Bawah Video Ini Jadi Saya Mencantumkan Dari Mana Sumber Saya Mendapatkan Foto Jadi Saya Tidak Mencuri Dan Tidak Mengambil Foto Orang Lalu Mencantumkan Dalam Video Tanpa Share Dari Mana Saya Mendapatkan Foto Tersebut Biasakan Untuk Berikan Link Pada Deskripsi Ataupun Bikin Video Saya Banyak Melihat Video Lain Yang Ngambil Foto Dari Google Tapi Tidak Mencantumkan Sumber Foto Tersebut Ya Mungkin Bagi Saya Sendiri Yang Beberapa Kali Dan Cukup Banyak Foto Foto Saya Yang Dicuri Di Screenshot Dari Gambar Video Video Saya Bonsai Bonsai Koleksi Saya Dijadikan Cover Video Dijadikan Bahan Dalam Video Mereka Namun Tidak Mencantumkan Dari Mana Sumber Foto Tersebut Jadi Saya Membuat Video Ini Mencantumkan Foto Seorang Yang Yang Saya Ambil Dari Google Namun Saya Mencantumkan Dari Mana Sumber Saya Ambil Foto Tersebut Jadi Linknya Tolong Dilihat Di Deskripsi Video Ini Langsung Saja Saya Akan Mengganti Pot Ini Saya Lihat Sudah Mulai Padat Akarnya Jadi Saya Akan Mengganti Pot Yang Lebih Besar Saya Membeli Pot Klamik Ini Masih Pot Plastik Pohonnya Harganya Murah Namun Potnya Harganya Lumayan Mahal Bisa Dilihat Ini Masih Ada Tercantum Label Harga Disini Harganya Rp600.000 Untuk Satu Pot Klamik Ini Ukuran Sekitar 60 cm Dan Saya Sudah Mengisi Media Dengan Sekam Bakar Tinggal Saya Langsung Memindahkan Saja Karena Ini Potnya Lebih Besar Jadi Saya Tidak Membuang Media Dari Awalnya Saya Sedikit Menanam Agak Ke Pinggir Tidak Terlalu Ketengah Saya Menanam Saya Membuat Agak Sedikit Ke pinggir Seperti Ini Nanti Ada Lumut Lumut Di bagian Ini Atau Bisa Saja Nanti Ini Tumbuh Anakan Lagi Nantinya Jadi Saya Lebih Fokus Ke Anakan Di Sebelah Kanan Ini Atau Di Sebelah Kiri Video Jadi Ini Saya Sedikit Membuang Media Yang Di Bagian Sini Terlalu Padat Agar Tidak Terlalu Tinggi Jadi Jadi Sedikit Saya Kurangi Di Bagian Bawah Hanya Sekedar Tipis Saja Jadi Ini Tidak Muncul Di Atas Media Sebelumnya Disini Nanti Saya Bisa Memberikan Lumut Namun Sementara Karena Tidak Ada Tanah Ini Jadi Harus Dilapisi Dengan Tanah Terlebih Dahulu Lalu Baru Bisa Dipasangkan Lumut Agar Menutupi Media Ini Biar Tidak Mudah Tumpah Nanti Medianya Jika Terkenal Hujan Jadi Nanti Saya Pemasangan Lumut Contoh Seperti Ini Ini Karena Masih Belum Menggunakan Tanah Jadi Hanya Sekedar Sampel Saja Untuk Pemasangan Lumut Ini Lumutnya Lumut-lumut Yang Besar Jadi Bukan Lumut Yang Kecil Inilah Hasilnya Kreasi Unik Bonsai Pisang Koleksi Channel Yudi Animasi Terima kasih Telah menonton Channel Yudi Animasi Jangan lupa Like Comment And Subscribe Untuk Membantu Channel Ini Terima Terima kasih.